Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Ray dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Krisis Ekonomi Keluarga Main lato-lato dengan gaya, jangan sampai kena kepala Salah atur ekonomi keluarga, hati-hati krisis melanda Lantas bagaimana caranya mencegah dan mengatasi krisis ekonomi keluarga Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Setiap Kamis 10.18 waktu Indonesia Tengah Youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Masih bersama kami dalam program Kapas Dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini Saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media Narasumber kita yaitu keluarga Kuhu Rumengan Memiliki begitu banyak pengalaman dalam mengatur keuangan Bapak Stanley Kuhu, Sarjana Ekonomi Magister Management Saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Bendahara Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung Sedangkan Ibu Feni Kuhu Rumengan, Sarjana Hukum Saat ini melayani sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga dan Anak-Anak Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung Keluarga Kuhu Rumengan adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan dan senang untuk berbagi Ya betul sekali Febriani, langsung saja ya Tanpa berlama-lama kita sapan narasumber kita Shalom Bapak Stanley Kuhu dan Ibu Apa kabar Bapak Kuhu dan Ibu? Puji Tuhan Sehat ya? Sehat Puji Tuhan Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan kami di program KAPAS pada saat ini Dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber lagi di program KAPAS pada saat ini Baik, untuk memulaikan diskusi kita Febriani mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal Dan sekali lagi memberi kami kesempatan untuk berjumpa di dalam program keluarga Allah Pasti akan ke surga Cornelius Media Kami berdoa ketika kami akan berdiskusi Tuhan tuntun diskusi kami Agar boleh membagikan informasi rohani Untuk membekali keluarga-keluarga Kristen Supaya boleh berbahagia di dunia ini Dan akan terus bersedia untuk kerajaan surga Ini doa kami Tuhan Engkau berkati narasumber kami keluarga ku rumengan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Baik Bapak Stenliku dan Ibu topik kita saat ini adalah krisis ekonomi keluarga Nah kenapa topik ini penting untuk kita bahas saat ini Silahkan Bapak atau Ibu Ekonomi Kalau bicara ekonomi berarti uang Berarti kalau krisis ekonomi di dalam keluarga berarti krisis keuangan Uang bukan segalanya Tapi tanpa uang Segalanya tak akan berarti Baik Kalau krisis keuangan Kalau mungkin masih sedikit Mungkin ya 5-10% belum bermasalah Tapi kalau sampai krisisnya berlarut-larut bahkan mungkin sudah besar Bukan hanya menyusahkan keluarga Banyak keluarga yang bisa hancur karena krisis keuangan Betul Kenapa krisis? Karena salah mengatur Jadi krisis keuangan itu bukan hanya penting Tetapi harus selalu dipikirkan Harus selalu diingat Supaya kalau kita ingat krisis Kita akan lebih berhati-hati Supaya kita tidak akan datang pada krisis Betul Saya setuju sekali Ibu Kuhu Bahwa krisis ekonomi ini berkaitan erat ya Dan orang pada umumnya mengerti ini krisis keuangan Nah kira-kira Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah krisis ekonomi Karena dunia Masyarakat luas Semakin kesini semakin banyak membicarakan tentang krisis ekonomi Yang mungkin akan melanda dunia dan sebagian besar penduduk dunia Kira-kira ada jawabannya Bapakku Untuk krisis ekonomi Kalau kita buka kamus Maka disana ada definisi mengenai krisis ekonomi itu Ialah krisis ekonomi adalah keadaan di mana dunia perekonomian suatu negara Mengalami penurunan yang drastis Yang drastis Secara umum suatu negara yang menghadapi situasi ini Ini akan mengalami penurunan harga saham Serta naik turunnya harga yang disebabkan oleh inflasi Jadi kalau berbicara inflasi itu berarti harga-harga barangnya naik Nah ketika harga-harga barang naik Tentunya kalau secara global negara akan mengalami krisis Dampaknya kepada unit-unit keluarga Itulah sebabnya Sampai Ketika terjadi krisis ekonomi Di suatu negara Pasti Impasnya kepada keluarga Dan ketika keluarga mengalami krisis Nah disitulah persoalannya Sehingga Akan mengalami kesulitan Akan mengalami Kesukaran Sehingga bisa menghadapi suatu Keadaan ekonomi yang tidak Tidak menentu Masalah Karena ketika harga-harga barang naik Itu pasti daya beli masyarakat itu Berkurang Nah ketika daya beli masyarakat Ketika daya beli rumah tangga itu Berkurang Disitulah Terjadi yang disebut dengan Krisis ekonomi keluarga Masalah Jadi masalah Kalau udah krisis ekonomi bisa jadi cek cok Itu tadi yang sudah diawali Iya betul Baik kalau begitu apa saja yang Umumnya Menyebabkan terjadi Ini yang namanya krisis ekonomi keluarga Silahkan Yang terjadi Artinya yang Menyebabkan Biasanya Keluarga-keluarga itu Tidak punya Anggaran belanja Budget Tidak punya budget di dalam keluarga Jadi ketika terpikir Oh mau beli ini Iya Padahal sebetulnya Bukan waktunya untuk beli Betul Jadi tidak punya budget Berikut Belanja Didasarkan pada keinginan Iya Bukan pada kebutuhan Betul Kalau keinginan Kalau keinginan semua kita ingin Iya Tapi apakah itu kebutuhan Iya Betul Artinya begini Makan kebutuhan Iya Kentaki Iya Makan kebutuhan Tapi kentaki Bukan kebutuhan Keinginan Bisa juga Ada keinginan-keinginan Tapi Mungkin keinginan Seperti misalnya Kentaki itu Mau kebersamaan keluarga Oke No problem Tapi itu Jangan dijadikan rutin Kalau memang kita punya keuangan Tidak sanggup Berikut juga Tidak Punya skala prioritas Di dalam keluarga Prioritas kita apa Tahun ini apa yang harus kita buat Apa yang harus kita beli Iya Kalau kita belum bisa Beli Jangan dulu Betul Supaya Ya kita semua tidak mengharapkan Untuk ada krisis keuangan Di dalam keluarga Tapi ketika itu terjadi Kalau kita tidak siap Betul Sangat menyusahkan Jadi Cara apapun Sesederhana apapun Harus ada dana cadangan Atau dana simpanan Ada orang yang bilang begini Ah gaji kita kan kecil Gimana mau simpan Sesedikit apapun Kalau kita berusaha untuk Mau menabung Pasti bisa Itulah sebabnya Harus ada anggaran Harus buat anggaran Walaupun cuma sedikit Ketika kita buat anggaran Kita akan tahu Oh ini belum penting Oh ini Mungkin dalam 3 bulan ini Kalau saya menabung Sekian-sekian Saya bisa beli Iya Jadi mungkin itu yang Bisa menyebabkan Krisis Dari ibu ada dua ya Yang pertama itu Konsumsi yang tidak perlu Iya Kemudian salah Skala prioritas Skala prioritas Ini yang bisa menyebabkan Krisis Kalau dari bapakku Mungkin ada tambahan Ya Memang yang paling penting tadi Itu yang dikandungi Dana cadangan Ya minimal lah Dana cadangan itu Kalau bisa 20% Daripada Pendapatan kita Kita bisa sisihkan Untuk sebagai dana Dana cadangan Setiap bulan Setiap bulan Rutin Jadi minimal 20% Ya Perlima dari pendapatan kita Dan itu Akan membuat kita Bisa Bisa mengatasi Sebagian Ya Daripada Kondisi-kondisi Ekonomi Krisis Betul Saya sangat setuju Bapakku Karena memang Hidup tidak selalu Selamanya makmur Ada kalanya Ada hal yang tidak Terduga Terjadi Dan itu Mengharuskan kita Mengeluarkan sedikit Lebih banyak Budget Dari apa yang kita Sudah anggarkan per bulan Betul Nah kira-kira Ada tidak pengalaman Ketika Bapak dan ibu Di dalam keluarga Memiliki Satu saat Krisis Ya Dalam satu kutip Keuangan ya Ya krisis keuangan Ya Kami juga Pernah juga Mengalami Krisis Keuangan Sehingga Membuat Agak sulit Ya Agak sulit Oleh karena Datang di satu saat Tak terkontrol lagi Itu pendapatan Itu pengeluaran ya Terus sama pengeluaran ya Tak terkontrol Sehingga Bisa menyebabkan Terjadi Krisis Dalam Pengaturan keuangan Jadi pengontrolan itu Dan Dan masih manusiawi ya Ya Manusiawi Ketika Tidak dalam program Cuman Hari itu jalan Ih ada ini Beli Sampai di rumah Ya kenapa saya beli ini Dan Ketika misalnya Pengalaman krisis Memang Kami berdua Semua itu Dalam Anggaran Dalam Anggaran Mau belanja pun Misalnya Tahun baru Atau apa Harus dibahagi Oh kita bisa belanja sekian Berarti Kamu dapat bagian sekian Anak kami dapat Jata sekian Iya Karena Antisipasi Untuk krisis Tapi Ada saat-saat juga Iya Aduh kenapa Ini sudah salah Aduh kenapa ini sudah salah Jadi ketika datang pada situasi Seperti itu Saya yang ibu rumah tangga Saya harus Lihat Dua minggu ke depan Apa yang harus saya pangkas Supaya Tidak akan berlarut-larut Karena kami berusaha Untuk menjaga Kalaupun Satu saat Ada krisis Jangan sampai berlarut-larut Makanya ketika Aduh ini sudah salah Langsung Perhitungkan Jadi kalau misalnya Biasanya beli buah Dua macam Sekarang satu dulu Jadi istilahnya Revisi budget Revisi Dalam rumah tangga Revisi Direvisi Betul Revisinya seperti tadi Kalau biasa dua Macam ikan Satu minggu Ya Karena sudah over yang Sebelumnya Tinggal satu macam Betul Betul Artinya Kalau kita berdua Ada mengalami Krisis ekonomi Masih manusiawi Tapi kuncinya adalah Revisi Baik Puji Tuhan Terima kasih Bapak Kuhu Dan Ibu Sejauh ini Kita sudah membahas Tentang apa itu Krisis ekonomi Penyebabnya Dan tadi sudah Sharing Apa juga yang bisa Dilakukan untuk Mengatasi Bapak Kuhu Dan Ibu Kita akan jeda Sejenak Dan sahabat Kepas Jangan merenjak dulu Sebab setelah ini Kita akan membahas Lebih jauh lagi Tentang krisis ekonomi Keluarga Kami akan kembali Sesaat lagi Dalam program KAPAS Keluarga Allah Pasti akan ke surga Tau gak anda Buah adalah sumber vitamin Dan antioksidan alami Yang dapat meningkatkan Metabolisme tubuh Sayur Memperlancar buang air besar Dan dapat menurunkan Risiko terkena Berbagai penyakit cronis Selalu mengonsumsi Air mineral Untuk menjeliksi Mengencairan tubuh Berolahraga dengan teratur Dapat membantu kita Mengendalikan berat badan Selalu beristirahat yang cukup Agar tubuh tetap sehat Dan bugar Jangan lupa untuk selalu Menyaksikan program live Di Youtube channel Kronelius Media Bridge to the truth Masih bersama kami Dalam program KAPAS Dan kita akan lanjutkan Pembahasan kita tentang Krisis ekonomi keluarga Ya Bapak Kuhu dan Ibu Kira-kira apa saja tanda Atau ciri-ciri yang Kelihatan Yang bisa diamati Kalau keluarga ini Sedang mengalami Krisis ekonomi Ya Kira-kira apa? Nah Biasanya Di rumah tangga Kadang-kadang Tidak cukup Ya kan Atau ketika mengalami Kekurangan dana Dalam operasional rumah tangga Maka Salah satu hal Yang akan dilakukan Adalah Kredit bank Ya Kredit bank Nah ketika mengadakan Kredit bank Dan itu bisa Mengakibatkan Fatal Apabila tidak hitung Dengan Dengan betul Dengan betul Sehingga Selalu berpikir Ketika terjadi kekurangan Ah Nantilah Ada bank Pinjaman di bank Yang tanpa Yang tanpa dihitung Dengan benar Bagaimana cara Untuk Mengembalikan Nah Yang paling berbahaya Lagi Apabila ketika Kita ini Adakan kredit Bank Maka Cicilan itu Melebihi Batas Biasakan Kalau kita di bank Itu biasa Bank tanya Penghasilan berapa Jadi Kadang-kadang Bank bilang 50% Apa Bank bisa Kasih kredit Cicilannya 50% Dari take home pay Nah Yang bahaya Kalau sampai Sudah Tinggal 30% Take home paynya Kemudian 70% Cicilan bank Itu Mulai Itu adalah Tanda-tanda Mengarah kepada Krisis Kalau masih 50% Itu Cicilannya Masih Bagus lah Masih bagus Tapi kalau sampai Sudah melebihi 50% Cicilan Di bank Itu sudah Mulai mengarah Kepada Tanda-tanda Krisis Baik Mungkin Ibu ada Tambahan Tanda-tanda Kita berada Dalam krisis Kalau Kita mulai Lihat Pengeluaran Saya Sudah Lebih Dari Pemasukan Pengeluaran Sudah 5 juta Pemasukan 4 juta Itu Sudah Mulai Krisis Dan itu Harus Sangat Berhati-hati Dan Saya Mungkin Tambah sedikit Kalau Untuk Saya Jangan Pernah Pinjam Uang Untuk Kebutuhan Konsumsi Untuk Misalnya Mau Beli Beras Itu Kebutuhan Yang Kebutuhan Utama Itu Kebutuhan Poko Itu Apapun Harus Diutamakan Jangan Sampai Mau Beli Beras Tinggal Pinjam Uang Wah Itu Sesuatu Yang Sangat Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Harus Misalnya Satu Bulan Ini Kita Cuma Dapat 2 juta Harus Diutamakan Itu Kebutuhan Poko Supaya Karena Kalau Misalnya Kita Sudah Tidak Utamakan Kebutuhan Poko Kita Sudah Buat Yang Lain Untuk Uang Ini Kebutuhan Poko Tidak Terpenuhi Nah Itu Kita Sendiri Yang Sementara Menuju Membawa Keluarga Kita Pada Krisis Dan Memang Apa yang Tadi Ibuku Katakan Saya Pernah Lihat Satu Keluarga Mereka Pinjam Uang Di Bank Lalu Saya Tanya Kamu Pinjam Uang Di Bank Ini Tujuannya Apa Apakah Investasi Lalu Ibu Ini Katakan Oh Tidak Hanya Untuk Stand By Saja Katanya Uangnya Di Stand By Dan Satu Waktu Ananya Mau Bayar Uang Sekolah Langsung Dia bilang Oh Ada Uang Yang Di Stand By Kita Ambil Uang Ini Untuk Bayar Uang Sekolah Lalu Dia Katakan Dia Sendiri Sadar Ibu Bilang Aduh Ini Uang Kredit Bank Ini Fresh Money Ini Hanya Untuk Bayar Uang Sekolah Harusnya Tidak Bisa Karena Budgetnya Sudah Ada Uang Sekolah Budgetnya Ini Untuk Makan Budgetnya Ini Sekarang Dia Katakan Bahwa Aduh Ini Fresh Money Ini Uang Segar Ini Cuma Hanya Untuk Bayar Uang Sekolah Kasian Dia Juga Sadar Bahwa Itu Sesuatu Yang Kurang Baik Tetapi Karena Keadaan Terpaksa Sampai Dia Bayar Dan Dia Katakan Aduh Bagaimana Saya Mau Cicil Nanti Dan Itu Ciri Ciri Sementara Mengarah Mana Itu Kebutuhan Ya Yang Sesungguhnya Yang Kemungkinan Anggaran Untuk Bayar Uang Sekolah Sudah Dialihkan Ke Pos yang Lain Sehingga Ketika Datang Satu Waktu Anaknya Mau Bayar Uang Sekolah Dia Ambil Dari Press Money Dari Kredit Bank Dan Itu Adalah Merupakan Tanda Tanda Dia Sementara Mengarah Kepada Krisis Baik Terima Kasih Jadi Sudah Cukup Jelas Tentang Bagaimanakah Kita Menyikapi Krisis Ekonomi Keluarga Ini Yang Seharusnya Karena Kalau Sikapnya Tidak Benar Maka Pasti Akan Lebih Parah Lagi Krisis Ya Betul Jadi Salah Satu Sikap Kita Kita Harus Tahu Mana Kebutuhan Dan Itu Yang Harus Diutamakan Ketika Itu Kebutuhan Jadi Kebutuhan Itu Termasuk Seperti Yang Bapak Aku Bilang Tadi Bayar Uang Sekolah Itu Kebutuhan Jadi Apapun Harus Disisikan Harus Diutamakan Jadi Sikap Kita Belanja Sesuai Kebutuhan Jangan Sesuai Keinginan Itu Salah Satu Sikap Dan Seperti Yang Saya Bilang Harus Punya Prinsip Bahwa Untuk Yang Setiap Hari Kita Gunakan Setiap Hari Berusaha Untuk Jangan Sampai Mengutang Tetap Ya Kecuali Kita Tidak Punya Pendapatan Tapi Kalaupun Kita Tidak Punya Pendapatan Bagaimana Kita Mau Bayar Kalau Berhutang Jadi Sesederhan Atau Sekecil Apapun Pendapatan Kita Kita Harus Tahu Mana Prioritas Utama Mana Itu Kebutuhan Kebutuhan Pun Ada Macam-macam Ada Kebutuhan Utama Ada Yang Bukan Kebutuhan Utama Jadi Barangkali Itu Sikap Kita Mungkin Ada Tambahan Dari Bapak Jadi Harus Ketat Di Dalam Budget Itulah Sebabnya Budget Memang Harus Disetting Dengan Baik Ketika Kita Setting Budget Kita Harus Ketat Disiplin Kepada Budget Kalau Bisa Tunda Kita Tunda Jangan Jangan Kita Memaksakan Mungkin Mungkin Ada Orang Datang Minta Bantuan Kadang-kadang Mungkin Karena Kita Lihat Post Untuk Bantuan Sudah Habis Karena Gengsi Karena Kita Kadang-kadang Malu Kalau tidak Kasih Akhirnya Membuat Sehingga Anggaran Kita Jadi Rusak Dan Itu Sangat-sangat Berbahaya Baik Terima kasih Pertanyaan terakhir Penegasan Bapakku Dan Ibu Bagaimana Pandangan Bapak Ibu Tentang Kredit Di bank Sebagai solusi Apa ini Boleh Atau tidak Boleh Kalau misalnya Boleh Bagaimana Sebenarnya Supaya Saya Boleh Diperbolehkan Untuk Meminjam Uang Dari bank Atau Platform Yang boleh Meminjamkan Uang Ya Memang Dari Satu Sisi Tidak Boleh Berhutang Ya Tetapi Kan Kalau kita Umpamanya Meminjam Uang Di bank Kita Kan Sudah Ada Kontrak Dengan Bank Bahwa Setiap Bulan Setiap Tanggal 25 Umpamanya Jatuh Tempo Pembayaran Dilakukan Ketika Lewat Tanggal 25 Berarti Sudah Apa Menunggak Ya kan Berarti Sudah Berhutang Tapi Selama Dia Dibawa Tanggal 25 Itu kan Berarti Belum ada Terjadi Hutang Di sana Karena Kan Kita Sudah Adakan Kontrak Dengan Bank Bahwa Setiap Tanggal 25 Harus Bayar Ketika Kita Tidak Bayar Tanggal 25 Itu Dinamakan Berhutang Karena Karena Sudah Lewat Jatuh Tempo Jadi Itu Pandangan Saya Terhadap Pinjaman Di bank Ya Baik Baik Kalau menurut Saya Berhutang Itu bukan Solusi Jadi Bukan Solusi Untuk Mengatasi Krisis Bukan Kalau Misalnya Mau berhutang Mau beli rumah Ya Oke Untuk Jangka panjang Investasi Tapi Kalau Untuk Berhutang Untuk Mau Atasi Krisis Di dalam Rumah Bukan Solusi Bukan Solusi Karena Itu Kita Membuat Diri Kita Membuat Keluarga Kita Mendapatkan Beban Yang Harusnya Tidak Ada Kenapa Beban Di dalam Buku Membina Keluarga Bahagia Di halaman 375 Dia bilang Begini Fakta Membuktikan Dengan Adanya Hutang Imanmu Menjadi Lemah Dan Cenderung Memberikan Kekecewaan Kepadamu Dan Pikiran Itu Membuat Engkau Menjadi Sangat Gelisah Engkau Perlu Mengurangi Anggaran Belanjamu Dan Berusaha Keras Untuk Mencukupkan Kekurangan Jadi Berusaha Keras Dan Dia bilang Engkau Harus Mengambil Keputusan Untuk Mengendalikan Watak Watak Kita Sehingga Tidak Membelanjakan Uang Melebihi Pendapatan Pendapatan Kita Jadi Dia bilang Memang Benar kan Kalau Misalnya Kita Berhutang Bisa Saja Malam Pertama Kita Tidak Bisa Tidur Aduh Saya Punya Kecuali Utang Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kita Mau Beli Rumah Investasi Kita Belum Ada Rumah Itu Kalau Rumah Bukan Kalau Rumah Kedua Ketiga Mungkin Sudah Masuk Ke Investasi Tapi Kalau Rumah Pertama Itu Kebutuhan Itu Kebutuhan Ya Seperti Bapak Ku Bilang Tadi Kita Bisa Cicil Tapi Ingat Paling Banyak 30% Dari Gaji Betul Jangan Sudah 50% Apalagi Sudah 75% Wow Nanti Ada Kalimat Begini Saya Tidak Terima Gaji Kalau Kamu Tidak Terima Gaji Siapa Yang Terima Gaji Kamu Padahal Karena Apa Semua Sudah Dijaminkan Mengakibatkan Kredit Macot Jadi Buku Ini Dia Bilang Ketika Kita Berhutang Apalagi Kalau Kita Sudah Tidak Bisa Bayar Kita Mulai Iman Kita Mulai Goyang Mungkin Kita Akan Bertanya Tuhan Kenapa Tuhan Biarkan Saya Padahal Tuhan Bilang Kamu Yang Atur Kamu Yang Salah Atur Bukan Saya Biarkan Kamu Iya Kan Kamu Yang Salah Atur Bukan Saya Biarkan Kamu Dan Bisa Saja Datang Pada Kecewa Saya Nggak Mau Percaya Tuhan Kenapa Tuhan Biarkan Saya Ini Yang Sangat Berbahaya Dan Utang Ini Jerat Utang Ini Jerat Jadi Kepada Kepada Sahabat Sahabat Di Rumah Mari Kita Berusaha Untuk Jangan Berhutang Untuk Kebutuhan Kebutuhan Jangka Pendek Kita Harus Atur Keuangan Kita Mau Hidup Sederhana Masih Jauh Lebih Baik Daripada Kita Hidup Mungkin Di Atas Meja Makan Lebih Banyak Makan Tapi Hutang Di mana Kebahagiaan Kita Itu Akan Merampas Kebahagiaan Keluarga Kita Apalagi Kalau Meminjam Uang Hanya Untuk Menutup Hutang Orang Bilang Gali Lubang Tutup Lubang Itu Sangat Berbahaya Baik Puji Tuhan Terima kasih Bapak Stanley Kuhu Dan Ibu Kuhu Yang Sudah Membagikan Informasi Yang Sangat Penting Untuk Kita Pada Saat Ini Sehubungan Dengan Topik Krisis Ekonomi Keluarga Selamat Kapas Kami Akan Kembali Sesudah Yang Satu Ini Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Kami Dalam Program Kapas Kami Terima kasih. Seperti kalau kita punya mobil kan, kalau kita mau servis secara berkala, setiap 10.000 km diservis. Nah, di dalam ekonomi keluarga, kalau kita adakan pencatatan secara konsisten apa yang sudah dikeluarkan bulan ini, itu akan menjadi evaluasi bulan depan. Karena kalau kita tidak catat, mungkin sudah berlebihan anggaran untuk bulan ini, karena tidak dicatat, bulan depan lagi berlebihan, itu akan mengarah kepada krisis. Jadi yang pertama adalah buat pembukuan secara berkala, catat-catat aja, oh bulan ini sudah keluar, beli ini, ini, ya kan, catat. Kemudian yang kedua, minimalisir tagihan bulanan. Masalahnya kan sekarang, kalau ada yang dulu di kampung ada mas-mas begitu, yang jual-jual barang-barang seperti konfor, panci, kredit. Pak, ini hanya tiga kali bayar, ini tiga kali bayar, harganya 500.000, tiga kali bayar, oke, hanya 150.000 kan, bayar. Besoknya datang tukang sepat, jual sepatu. Pak, sepatu ini, sepatu import, kalau bapak pakai sepatu ini kelihatan keren. Ini lima kali bayar, pak. Udah, ambil lagi. Besoknya lagi, datang, ibu-ibu datang, aduh, bapak, kalau ibu pakai ini make-up yang mereknya Estee Lauder. Saya cuma dengar-dengar saya tidak pakai. Contoh. Ibu harus pakai yang make-upnya Estee Lauder, supaya kelihatan cantik. Harganya sekian, hanya tujuh kali bayar, tujuh kali cicil. Akhirnya, oke, bulan berikutnya, hitung-hitung, wow. Tidak pernah keluar dari krisis. Tidak akan pernah keluar, bisa saja cicilan melebihi daripada gaji tiap bulan. Jadi harus minimalisir tagihan bulanan. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk melunasi utang dan kredit. Berusaha untuk, jangan pikir, ah, biar aja nanti untuk cicilan bulan depan, saya belum mau bayar, nantilah. Kan dendanya cuma 5% dari cicilan. Bulan berikutnya juga sama. Ah, nantilah. Atau kita bayar bunga dulu ya, nanti modalnya, pokoknya nanti bulan berikutnya. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi ketika jatuh tempo, kita selesaikan kalau kita punya tagihan di bank rumahnya. Kemudian yang berikut, yang paling penting merupakan satu solusi adalah menjalani gaya hidup hemat. Artinya kalau masih bisa pakai itu barang, mari kita pakai. Jangan, masih bisa, ah, karena mata ketika ke mall kan mata terbuka, pada akhirnya, karena lihat diskaun, ah, diskaun ini 70%, padahal belum kebutuhan, tergoda lah kita untuk membeli. Itu sangat-sangat menjalani gaya hidup yang hemat. Kemudian yang terakhir mungkin adalah mengurangi penggunaan kartu kredit. Nah, kami keluarga, saya ada kartu kredit, ibuku juga ada kartu kredit. Tetapi kami menggunakan kartu kredit apabila kami membeli atau rencana untuk membeli sesuatu yang memang betul-betul kebutuhan dengan bunga 0%. Jadi ini kami punya cara, jadi umpamanya, ah, mau suka beli kursi umpamanya, harganya 5 juta rupiah, ya kan, 5 juta. Bagaimana cara mau cicil? Kami cari-cari yang ada 0%. Jadi kan sama kan, kita mau tabung untuk umpamanya 3 bulan depan, sama dengan kita ambil sekarang, sudah pakai sekarang, dengan cicilannya 0%. Jadi itu tidak ada biaya ekstra. Bunga 0%. Bunga 0%. Jadi memanfaatkan fasilitas, jangan pikir, ah, yang penting kan gesek-gesek saja. Iya, tapi kalau tidak ada perhitungan. Jadi kalau kami mau bayar bunga, kami tidak mau. Kami selalu berusaha 0%. Atau cash. Iya. Kalau tidak bisa cash, bisa cicil, catatan bunga 0%. Iya kan, ibu? Iya, betul. Baik. Baik, terima kasih Bapakku. Nah kemudian, apa yang dikatakan atau pandangan dari Alkitab dan Roh Nubuat tentang krisis ekonomi keluarga? Tadi sudah ada sedikit yang dibagikan, mungkin ada lagi? Di buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, masih di halaman yang sama, 375. Dia bilang begini, banyak keluarga yang miskin, bukan karena apa? Tapi dia bilang karena membelanjakan uang yang ada segera setelah mereka mendapatkannya. Nah ini bahaya, berarti kan kita tidak punya perencanaan. Jadi ketika hari ini dapat 1 juta langsung belanja, kita jadi miskin karena cara kita seperti itu. Lebih lanjut, dia katakan, uang yang ada segera, engkau harus mengetahui bahwa seseorang tidak boleh menggunakan uang dengan cara demikian, sehingga terjerumus dalam hutang. Apabila seseorang sudah terlibat dalam hutang, ia sudah berada dalam salah satu jerat setan yang sudah dipasang setan untuk menjerat jiwa kita. Mengambil atau menggunakan uang untuk maksud apapun sebelum uang itu menjadi milik kita, ini adalah cara setan untuk menjerat kita. Jadi ini sangat-sangat, dia bilang banyak orang jadi miskin karena ketika hari ini dapat 1 juta langsung keluar hari ini. Ketika besok tidak dapat uang, tapi tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, bingung mau ambil di mana. Jadi ketika dapat uang, harus diatur. Terutama sisikan kebutuhan utama dan berusahalah untuk ada simpanan. Berusahalah untuk ada tabungan. Kalau kredit bank, itu berarti mengambil yang bukan milik kita, yang belum menjadi milik kita. Nah itu berbahaya. Tadi Bapakku sudah katakan kartu kredit, hati-hati dengan kartu kredit. Hati-hati. Bahkan mungkin bisa bilang harus ekstra hati-hati. Karena ini sangat menjerat. Ketika barang ini gesek, cuma gesek kok gak masalah. Gampang. Gampang, nanti cicil. Apalagi nanti cicilnya kan bulan depan. Kan kartu kredit seperti itu. Kita ambil sekarang, kita tidak cicil sekarang. Kita cicilnya bulan depan. Harus hati-hati. Karena itu belum menjadi milik kita. Uang itu belum menjadi milik kita. Dan ini jerat yang setan pasang untuk kita. Betul. Baik. Terima kasih. Menarik ya? Iya, betul. Sebagai kesimpulan, bolehkah Bapak, Bu, dan Ibu membagikan tips? Dan juga mungkin sekaligus dengan kesimpulan bagaimana untuk mencegah. Dan mungkin boleh mengatasi juga krisis ekonomi dalam keluarga. Sekaligus dengan closing statement. Silahkan. Jadi kalau saya bisa kasih kesimpulan. Agar kita tidak datang kepada situasi krisis keuangan ekonomi keluarga. Kita berusaha, mari kita berusaha menabung walau hanya sedikit. Supaya kita punya dana cadangan. Sedikit saja kita tabung. Dan secara konsisten setiap bulan. Maka itu akan membuat kita bisa mengatasi krisis keuangan keluarga. Kemudian, kiriman Tuhan berkata di dalam Lukas 3.14. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saya percaya kalau kita mencukupkan dengan gaji kita yang ada, itu akan membuat kita bahagia. Dan itu akan membentengi kita mengarah kepada krisis keuangan ekonomi keluarga. Jadi kalau kita cukupkan dengan gaji kita, kalaupun mempunyai investasi sesuai dengan pendapatan kita, no problem ya, sesuai pendapatan kita. Jadi kalau mempunyai pendapatan 10 juta, biaya hidup kita 5 juta, masih ada 5 juta, masih ada 5 juta, 2 juta kita saving, kemudian yang 3 juta kita mungkin investasi, karena ada sesuatu demi untuk masa depan, why not? Yang masalah, gaji 10 juta, pengeluaran rutin 9 juta, kemudian mau cicilan bank 2 juta, berarti tiap bulan kita gali lubang 1 juta. Nah ini yang jadi soal. Tetapi firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ketika kita mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan gaji yang kita miliki, maka itu akan membuat kita terhindar daripada masalah krisis keuangan ekonomi keluarga. Amin. Mungkin Ibu Kuhu, ada yang ingin disampaikan sebagai closing? Setia kepada Tuhan. Alkitab dia katakan, kalau misalnya kita dapat 10, dan kita berikan apa yang menjadi milik Tuhan, sepersepuluhnya, Tuhan akan berkati yang 9, sementara kita gunakan itu. Amin. Jadi, harus setia kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kita untuk bisa mengatur keuangan. Dan hikmat itulah yang menjadi berkat untuk kita, mengatur yang menjadi milik kita. Terima kasih. Amin. Baik. Puji Tuhan. Dengan demikian, kita harus memiliki iman, setia kepada Tuhan, dan menerima, mencukupkan diri dengan penuh rasa syukur. Apa yang Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik, dan saya percaya bermanfaat untuk keluarga-keluarga Kristen yang bersama-sama dengan kami saat ini untuk boleh dibekali. Bagaimana mencegah dan mengatasi krisis ekonomi keluarga. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Kuhu akan pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Puji syukur. Terima kasih. Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Di dalam kami boleh membahas topik yang sangat penting sehubungan dengan keadaan krisis keuangan keluarga. Kiranya kami diberikan hati yang biaksana untuk selalu mengatur keuangan keluarga sehingga kami tidak akan terjerat kepada krisis yang ada. Kiranya kami akan selalu hidup sesuai dengan gaji yang ada pada kami. Dengan demikian, ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sampai dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami yang boleh mengikuti akan pembahasan ini. Biarlah pembahasan ini akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Sehingga mereka juga boleh terberkati. Mereka boleh mengatur pengeluaran-pengeluaran yang ada di rumah tangga mereka dan mereka juga boleh mampu untuk mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih, ya Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap aktivitas kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami mengampuni salah dan lusa kami. Doa ini kami persembahkan dalam mahasiswa Tuhan dan Jawa selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak, Sambu, Kuhu, dan Ibu. Terima kasih. Bapak, sama-sama. Yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami, Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dan Anda akan diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama. Kita bertumbuh bersama. Kita bahagia bersama. Dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Re bersama dengan narasumber kita keluarga Kuhurumengan. Sampai jumpa lagi dan salam kapas. salam kapas. selamat menikmati.